assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat kicau semua salam satu ubi oke masih bersama saya di channel kang arifantau channel yang membahas informasi seputar dua burung oke sobat kicau pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu burung dari keluarga burung sikatan seperti yang kita tahu bahwa burung sikatan ini jenisnya ada banyak banget ya bisa dikatakan terbesar ya dan salah satunya yang biasa kita kenal dengan burung SKP atau kepanjangannya sikatan kerongkongan putih ya namun seperti biasa ya sebelum kita membahas lebih dalam burung SKP ini bagi sobat kicau yang baru bergabung silahkan bergabung dulu dengan cara klik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kang arifantau oke sobat kicau saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semuanya yang sudah support di channel ini oke sobat kicau sebetulnya burung SKP ini sudah banyak dikenal di kalangan kicau mania namun ada salah satu faktor yang menyebabkan burung SKP sendiri ini tidak terlalu diminati yaitu dari segi harganya ya untuk harganya sendiri setara dengan burung besar ya kemudian burung SKP ini digadang-gadang hampir mirip dengan burung sikatan jenis lainnya bahkan ada salah satu burung yang mirip banget dengan burung SKP oleh sebab itu videonya jangan di skip dulu karena nanti kita akan jelaskan perbedaan yang hampir mirip-mirip dengan burung SKP oke untuk yang pertama akan kita awali dengan pembahasan habitat daripada burung SKP tersebar di ketinggian 600-2000 meter di atas permukaan laut yang artinya burung tersebut bisa menempati daerah dataran rendah dan dataran tinggi khususnya di semak-semak yang berada di pedalaman hutan seperti halnya jenis burung sikatan lainnya ya yang hidup di semak-semak yang ada di pedalaman hutan memiliki ciri fisik berbentuk seperti burung sikatan pada umumnya hanya saja yang membedakan burung SKP dengan burung sikatan lainnya ini memiliki jidat yang berwarna merah karat kemudian warna putih yang ada pada tenggorokannya atau kerongkongannya ya sobat itu namun jangan salah bahwa burung yang memiliki kerongkongan berwarna putih bukan hanya burung SKP saja ya ada satu burung sikatan yang hampir mirip-mirip banget dengan burung sikatan kerongkongan putih ini atau SKP yaitu sikatan gurket ya sobat hijau jika kita lihat sekilas ini hampir mirip-mirip banget ya apalagi kalau kita sebelumnya tidak pernah melihat sikatan gurket dan sikatan kerongkongan putih ini pasti dianggapnya sama ya nah perbedaannya terletak pada warnanya ya untuk warna daripada sikatan gurket ini lebih pudar tidak semateng burung SKP kemudian yang membedakan untuk sikatan gurket ini memiliki alis putih seperti halnya burung jongkangan dan untuk burung SKP jidatnya berwarna merah karat ya ada pun untuk warna yang ada di tenggorokannya atau kerongkongannya ini hampir mirip banget ya tidak ada bedanya sama sekali yang membedakan hanya itu saja ya sobat hijau ukurannya sama dan bentuk-bentuknya pun hampir sama persis oke kita kembali lagi ke pokok pembahasan yaitu burung SKP ada pun untuk membedakan burung SKP jantan dan betina secara keseluruhan memang hampir mirip hanya saja untuk burung SKP jantan ini memiliki warna yang bekas dan yang betina pudar ya itu saja sih yang membedakan burung jantan dan betina burung SKP kemudian yang paling penting yaitu soal harga untuk burung SKP seperti yang saya katakan tadi untuk burung SKP bahan ini harganya setara dengan burung besar yaitu burung kacer berapa sih kira-kira untuk burung bahannya saja dijual dengan harga 250 ribuan ya sobat hijau lumayan ya sobat hijau ada pun untuk harga burung kaceranya ini dijual antara 500-600 itu pun tergantung dari spek burungnya ya wow harga yang cukup fantastis untuk burung berukuran medium ya apalagi burung SKP ini tidak begitu familiar namun jangan salah harga tersebut memang setara dengan spesifikasi dari burung SKP tersebut yaitu dari segi kicauannya yang mana kicauan daripada burung SKP ini memiliki karakter yang sedikit unik ya beda daripada burung sikatan pada umumnya agar tidak penasaran dan lebih jelasnya lagi saya berikan contoh kicauan daripada burung SKP nah itulah kicauan daripada burung SKP ya memang sekilas hampir mirip-mirip dengan burung sikatan pada umumnya namun untuk burung SKP ini memiliki karakter kicauan yang sedikit kasar dan volumenya lebih tinggi daripada sikatan pada umumnya ya untuk irama dan lain sebagainya ini hampir sama namun disitu ada karakter kasar dan melengking ya untuk ciri khas kicauannya diawali dengan siulan kemudian disusul dengan variasi-variasi kicauan yang lainnya ya sobat kicau oke setelah kita bahas burung SKP ini ya bagaimana menurut pendapat sobat kicau semua tentang burung SKP oke apakah tertarik apakah layak jadi burung masteran ya kalau menurut saya sih layak banget untuk dijadikan burung masteran khususnya burung kacer ya ada pun jika untuk pemasteran burung murebat ini saya rasa kurang bagus ya yang paling bagus untuk burung kacer gitu ya sobat kicau oke sobat kicau mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini semoga dengan adanya video kali ini dapat menambah wawasan kita semua tentang burung sikatan khususnya sikatan kerongkongan putih atau yang biasa kita kenal dengan sebutan SKP oke terima kasih untuk semuanya selamat berakhir kelas kembali salam satu hobi selamat menikmati